Dari perwakilan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati keladan tahun 2024 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf sebelumnya ini dadaan tautau pimpin dadaan Padahal ramah haji Terima kasih Teman-teman semua Tolong pertahuan of the record Hari ini yang saya hormati Dari teman-teman KPU Teman-teman kawaslu juga hadir ya Tolong siap Semua teman-teman dari Pantai BKS Pantai Hanura Pantai Guru Yang sudah hadir hari ini Sebelumnya terima kasih Pak Tenggu Kemarin bergerakannya luar biasa Harusnya singgung gitu ya Hari ini kami berikutnya demograf bersama-sama dengan teman-teman yang lain Kami mengantar cawan Bupati dan wakil bupati Yang sudah kami rekom Yaitu Bapak Ejinyo Hedri Ubi Towo Bersama Bapak Wahyu Maaf bukan istirahat maaf Bapak Irjen Hedri Ubi Towo Dan Bapak Wahyu Hedri Ubi Towo Dan hari ini kami bersama-sama Mengantar meragam untuk menaftar di KPU Terbaik Pilkada Kabupaten Klaten 2024 Insya Allah besok kita kemenangnya Selanjutnya mungkin cukup singkatan pada Saya rasa inti kami adalah seperti itu Terima kasih untuk waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan program pasangan cowok Bupati Dan wakil Bupati Klaten Dan wakil Bupati Disilahkan menuju meja penandatanganan Dengan disaksikan oleh ketua KPU Anggota KPU dan bawah selu Kabupaten Klaten Terima kasih Selanjutnya penandatanganan oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten Terima kasih berada tempat Dari perwakilan pimpinan jambungan partai politik pengusung Kepada ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Klaten Para calon-perwakilan pimpinan 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 p Terima kasih. Dan kepada Ibu Bapak hadirin, disilakan menikmati hidangan yang telah disediakan sembari menunggu jalannya proses verifikasi. Terima kasih. 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 satu ikon, bangunan yang menjadi cakar budaya, selain itu juga secara geografis itu dekat. Sehingga kami tidak punya alasan lain, kecuali memiliki rumah sakit penuh pusat surat sitri. Perangkaian pemeriksaan keselamatan ini akan dilakukan selama 3 hari lalu. Mulai tanggal 31 Agustus, tanggal 1 dan 2 saat datang. Pada tanggal 31 Agustus, itu adalah technical meeting telah dibersih dan pemeriksaan kesehatan tahap awal, yaitu MMPI, bang. Menjawab-jawab gitu. Ya, walaupun soalnya tidak sedikit, tapi ya. Nanti kalau ada kesulitan, bisa minta tutorial atau bantuan Pak One. Pak One sudah berbalik-balik dan selalu lolos. Tapi saya yakin tidak bisa dikembangkan. Terus kemudian tanggal 1 dan 2 adalah pemeriksaan fisik. Jadi, untuk menyatakan bahwa pasangan calon dinyatakan sehat jaswani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan. Dan kemudian nanti pada tanggal 22 September, kita akan menetapkan pasangan calon. Tanggal 23, kemudian nomor-murut pasangan calon ada 3, nanti nomor 1 pasangan calon siapa, dan 2 siapa, 3. Tidak berdasarkan pura pendatangan, tapi berdasarkan undian. Kemudian di antara tanggal 25 September sampai tanggal 23 September, itu adalah masa kampanye. Nah, di dalam masa kampanye itu, kita akan melakukan debat pasangan calon. Nah, tadi ada penandatangan visi, misi, dan program kerja. Ya, kurang lebih begitu lah. Jadi, bagaimana kesesuaian antara visi, misi, dan program kerja pasangan calon dengan naskah teknokratik RPJPD dan RPJFD. Jadi, agar sejalan dengan rencana jangka panjang pembangunan planet dan berbeda. Lebih baik, yang kami bintu dari pari-pari masyarakat. Dari 10 kapisat masyarakat yang mewakili, oleh dari bentuk tanpa-pari, petani, guru, pariawan, dan sebagainya. JPD itu kan hanya mungkin lebih sifatnya visional. Jadi, bagaimana menata klaknya 2025 hingga 2045. Dari persoalan dari masyarakat yang kami akan melakukan melalui mekanisme FGD, itu pasti menjawab persoalan-persoalan hari ini, besok sampai lima kali akan datang. Supaya imbang antara program jangka panjang dengan jangka panjang.